Ayo kita tunggu banggabalin gabung sama kita ya Halo assalamualaikum Bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kabar baik Alhamdulillah apa untuk dan atas nama Bapak Presiden kemarin mohon maaf tidak bisa live video call ya ada teman-teman di Tokyo dan di apalagi saya lupa ya tetapi ya Presiden berkenan untuk membuat vlog pendek menyampaikan ucapan dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia di Tokyo dan beberapa kota-kota lain ya ya beliau menyampaikan selamat berbuka puasa ya saya kira kalau jam segini di Tokyo udah ya segera buka puasa ini kalau nggak salah udah minum Bang udah minum Ya Allah Ya Rabbi ini kita abang lagi menuju lagi menuju Metro TV hai 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 sinyalnya kali ya Hai muter-muter belum sambung insya Allah ya mbak ya Oh sinyalnya not good iya sinyalnya putus-putus sayang kita tunggu ya aku coba undang lagi sekali lagi sinyalnya sinyalnya ya Bang iya ya oke bang kau jauh kita di Fukuoka juga bikin deklarasi untuk Pak Jokowi kita itu di Fukuoka bentangkan bendera sepanjang 21 meter loh Bang oke terima kasih terima kasih di lapangan kita ambil pakai drone kita bentuk angka kosong angka kosong dan angka 1 Oh Masya Allah terima kasih yang angka kosongnya 21 meter yang angka satunya itu bendera sepanjang 6 meter ya tadi saya juga menyampaikan sampaikan salam kepada Bapak Presiden setelah beliau menerima beberapa para senior senior purnawirawan saya juga menyampaikan ucapan salam dan terima kasih dari teman-teman di Tokyo di Jepang tentu mungkin ada juga yang di Nagoya dan di beberapa kota-kota lain bahwa kawan-kawan menyampaikan salam dan doa untuk Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden, Pak Kema Ruf Amin tetap semangat dan kepada yang lain masyarakat lain kita tetap menghimbau untuk segera move on membangun Republik dengan baik gitu Mbak Fera salam untuk teman-teman semua di Tokyo kami juga ada agenda untuk akan berjumpa dengan kawan-kawan di di Netherlands di Australia di Jepang di New York dan beberapa negara-negara lain sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kepada dukungan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri jangan lupa undang-undang ya Bang ya iya terima kasih terima kasih teman-teman juga yang sudah bergabung ya terima kasih ya terima kasih terlalu banyak tidak bisa satu persatu saya sampaikan ucapan tapi untuk dan atas nama Bapak Presiden tentu saya Ali Muhtar yang sehari-hari ada di kantor staf Presiden dan di istana mewakili Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala dan Pak Yaikita Profesor Doktor Ma'ruf Amin sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk Mbak Fira dan kawan-kawan semua tidak saja yang di Jepang tapi tadi saya lihat ada beberapa kawan-kawan dari negara lain yang empat juga gabung dari Taiwan, dari Hongkong betul, betul dari Belanda yang sering dari Belanda jangan lupa kawan-kawan di 10 hari terakhir titip doa juga untuk bangsa dan negeri kami utamanya untuk Pak Jokowi agar beliau tetap sabar kadang-kadang apa ya yang mereka mau kita tuh nggak habis pikir itu tanah air mereka juga loh bukan hanya tanah air kita tapi tanah air mereka juga gitu apa yang mereka mau mohon dukungan untuk Pak D ya kalau Bang Ali itu kan setiap hari ada di melihat beliau dan ya oke salam salam saja mudah-mudahan negeri kita tetap aman negeri kita tetap apa negeri kita tetap aman dan damai dan saya percaya Tuhan Allah s.w.t akan selalu beserta seluruh masyarakat Indonesia yang ada dalam negeri maupun di luar negeri dan lebih terkhusus kepada pemerintah kepada pemerintah untuk Indonesia dan ruang publik jangan khawatir jangan khawatir karena mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan saya sendiri tidak berhenti-henti untuk selalu hadir di ruang publik di televisi di radio di media online terus bicara dan bicara untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia bahwa negeri ini akan dalam situasi yang menyenangkan kita memberikan dukungan penuh kepada kepolisian negara kepada tentara nasional Indonesia kepada seluruh masyarakat baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dari seluruh suku bangsa etnis manapun memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah kepada negara bahwa negara tidak boleh kalah dari sejumlah para perusuh-perusuh yang ingin mengganggu situasi keamanan dan polisi sangat tegas tentara nasional Indonesia membeka penuh kepolisian negara dari berbagai macam aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila itu pesan-pesan yang luar biasa saya setiap pendampingi Bapak Presiden selalu Presiden menyampaikan untuk move on move on kembali-kembali bersemangat-bersemangat dan song-song Indonesia yang menjadi baik di lima tahun akan datang itu yang bisa saya sampaikan banyak kawan-kawan memberikan salam ya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih luar biasa itu dari Thailand dari macam-macam macam-macam ya terima kasih terima kasih Bang Ali sendiri tidak mudik tidak pulang kampung jadi tetap terus akan mendampingi Bapak Presiden di Mabes TNI akan melaksanakan solat tidur fitri kemudian besok kami akan mendampingi Bapak Presiden di hari juga di Departemen Luar Negeri ada upacara 1 Juni dan seterusnya dan seterusnya Insya Allah tidak pulang pokoknya kita kawal terus Pak D kita kawal terus Bapak Presiden dia harus semangat kalau Presiden semangat kita semua semangat itu saja kalau bagi Farah sendiri dengan kemenangan Bapak Jokowi ini bukan hanya kemenangan Bapak Jokowi tapi kemenangan kita dari mereka yang menginginkan negara kita dirubah menjadi negara khilafah Ya 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 Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih cinta masih sayang dengan negara kita karena banyak orang yang berdoa para ulama para kiai para pendeta para pastor para fiksu dari masing-masing agama terus mengangkat tangan menerahkan tangan kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena itu luar biasa Tuhan memberikan kemudahan bagi polisi bagi tentara bagi kami-kami di kantor staf Presiden bagi Bapak Presiden bagi para anggota kabinet yang lain-lain seluruhnya tanpa pernah kami ragu tanpa pernah merasa lebih tanpa pernah kami merasa capek karena untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan negeri itu sebabnya ya ini hari Jumat masih berkantor besok Sabtu lagi kita masih mengikuti upacara ini dan itu dan karena itulah tidak hand-handinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fera dan teman-teman semua yang sudah bergabung dimana saja berada ya mohon doa dan dukungan tanpa terkecuali jangan segan-segan untuk terus mengontak jangan segan-segan untuk terus mengabarkan kepada kami di Jakarta apa dan bagaimana jangan sampai telat kalau telat kita tidak bisa cepat ambil tindakan ya kalau cepat kalau lebih awal kita bisa langsung ambil tindakan insyaallah mungkin yang lain bisa dihubungi tapi misalkan kalau bisa saya duluan dihubungi saya bisa ratakan barang-barang yang tidak bisa rata bisa saya ratakan dengan izin Allah karena kami bisa langsung berkomunikasi dengan pemangku kuasa kepentingan apakah itu Pak Menko apakah itu Pak Menteri apakah Pak Dirjen insyaallah kami bisa mengundang datang ke KSP atau kami datang ke kantor departemen mereka kemudian membicarakan kenapa ini begini kenapa ini begini kenapa ini kami mau begini kami mau begini untuk kepentingan ini kepentingan ini yang penting adalah untuk keselamatan Bapak Presiden dan kepentingan masa depan bangsa dan negara dan warga negara Indonesia di luar negeri jangan pernah ragu jangan pernah ragu email saya itu ali.ngabalin at ksp.go.id email saya itu ali.ngabalin at ksp.go.id jadi tidak ada masalah kemudian telepon saya nanti boleh dicatat ada apa-apa langsung kirim pesan jangan telat 08 1 78 70 342 08 1 78 70 342 ya kalau ada apa-apa jangan telat pokoknya ada rencana apa ada kepentingan apa tidak saja untuk Jepang Australia Netherlands Amerika dan seluruh dunia ya warga negara Indonesia yang ada di seluruh dunia jangan ragu-ragu cepat kirimkan kabar dan pesan insyaallah pesan anda saya bisa langsung secepatnya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Presiden akan sangat welcome untuk menerima informasi-informasi yang penting dari kawan-kawan masyarakat Indonesia yang ada di luar negri terima kasih banyak untuk Mbak Vera salam untuk keluarga semuanya salam untuk kawan-kawan yang sempat ini waduh minta maaf tidak bisa dibalas satu-satu terlalu banyak ini Bang Ali sudah sampai di Metro TV sudah sampai di Metro TV ini sudah sampai sebentar lagi akan live mungkin yang bisa Metro TV streaming bisa juga ini sekarang sudah ada di sini dan Jakarta juga sebentar lagi akan buka puasa mungkin 15 atau berapa menit lagi terima kasih banyak ya tenang bahagia Alhamdulillahirrohabilalamin jangan lupa doakan negara kita jangan lupa doakan Pak De Pak Yusuf Kala Pak Jokowi Pak Ma'ruf Amin seluruh anggota kabinet dan masyarakat Indonesia tentang situasi dan keamanan bangsa dan negara kita ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Oke tadi emang dari siang aku coba kontak sama Bang Abalin bagaimana kelanjutannya kelewat begitu banyak hoax yang beredar ini dan itu gak ada habisnya masyarakat kita diudak-udak dibuat tidak percaya kepada pemerintahan sekarang kalau gue mau ngomong pedesnya ini kalau opini gue sendiri bukan opini sih memang ini adalah salah satu definisi dari arti sebuah kalimat sebuah kata yang berjudul teroris teroris itu definisinya adalah salah satu gak pernah pakai peraturan contohnya mereka lapor ke MK tapi berdasarkan link itu kan lucu ya kan gak sesuai dengan aturan kemudian memaksakan kehendak harus dilantik sebagai presiden dan blablabla membuat orang masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan itu sudah definisi daripada teroris loh cuma ntar kalau gue angkat ke arah sana baunya tuh jadinya lebay padahal ya emang itu definisinya dan emang kita gak bisa pungkiri yang namanya ada salah satu orang mengimport caranya merusakkan negara kita ini dengan mengikuti cara apa yang sudah terjadi di Syria sebelumnya ada kan videonya begitu banyak beredar dan kalian pasti tahu siapa orangnya yang sudah import caranya ngerusak Syria dia mau pakai cara itu di Indonesia video itu sudah beredar sejak 2-3 tahun yang lalu dan orang tersebut sampai sekarang masih belum ada yang comot terus terang gue gemes banget sama orang yang satu itu ya oke oke dilanjutin lagi kapan-kapan kita live lagi aku mau terusin buka puasa Assalamualaikum makasih ya yang udah ikut lihat jangan pernah lelah mencintai tanah air kalian jaga hati jaga tanah airmu dapat sesuatu dari WA dapat sesuatu dari medsos jangan langsung di-share di-check dulu kebenarannya yang baru kita share Assalamualaikum